Oke mams, di video kali ini aku berkalan berbagi tips mengasihi berdasarkan pengalamanku sebagai seorang ibu Nah tentu buat mams-mams yang baru banget menjadi seorang ibu itu kaget ya pastinya Memasuki dunia perasian Ada beberapa keluhan seperti Kok asihnya lebih sedikit ya dari asih dia Kok asihnya lebih banyak dan bisa sampai satu kulkas Nah terus kok anu ku nonstrus ya Padahal udah aku kasih asih Dan pertanyaan lainnya seputar asih Nah disini aku bakalan bagi tips nih gimana caranya supaya asih mams itu lancar dan berlimpah Yuk disimak videonya sampai akhir ya Mams kunci paling utama dalam ulasnya adalah Mams harus bahagia dulu Jika mams bahagia, relax, dan tidak stress Maka dijamin asih mams akan berlimpah dan lancar Kok bisa ya? Karena asih dipengaruhi oleh dua hormon yaitu oksitosin dan prolaktin Nah prolaktin ini hormon yang menangkang produksi asih Sedangkan oksitosin hormon yang menangkang pengeluaran asih dari perudara mams Nah oksitosin ini yang dipengaruhi oleh selesai hati mams-mams sekalian Jika mams bahagia, oksitosin pun akan meningkat So usahakan mams selalu happy dan selalu berpikir positif ya Lakukan hal-hal yang bisa membuat mams bahagia Seperti misalnya mendengarkan lagu saat menyusui Atau bisa juga mams sambil menonton si dolem Mams, selamat kita mengasihi Pastikan makanan yang kita konsumsi itu sehat dengan gizi yang seimbang Nah konsumsi juga beberapa makanan yang dapat meningkatkan asih Seperti sayur bayam, kemudian brokoli, daun katuk Jangan lupa konsumsi air putihnya diperbanyak ya Istirahat yang cukup penting untuk menjaga stabilan produksi asih Nah yuk kita atur pola tidur mams juga Jadi ketika bayi tidur usahakan mams juga ikutan tidur Dan kurangi kegiatan melahkan baik di dalam rumah maupun di luar rumah Jangan lupa ya minta bantuan pasangan ataupun orang terdekat jika mams membutuhkan bantuan Nah mams asih itu diproduksi sesuai dengan permintaan Yang artinya semakin sering dan semakin lama kita menyusui Maka pali daerah akan semakin kosong Dan berikutnya semakin banyak juga asih yang dihasilkan Jadi usahakan pali daerah mams benar-benar kosong setelah menyusui Pastikan posisi perlekatan ini di luahi sudah benar ke putih Karena ini akan mempengaruhi jumlah asih yang keluar Jika posisinya sudah benar maka bayi akan banyak menyusui dan asih akan banyak keluar Nah mams dengan melakukan pijat payudara maka kita akan memperlancar saluran susu yang tersumbat Sehingga asih yang tadinya sedikitkan nasumbatan akan menjadi lancar dan berlimpah Mams boleh banget nih melakukan pijatan payudara sendiri beberapa menit setelah mengasihi atau saat istirahat Nah bisa juga dengan bentuk air hangat ya Nah mams sesuai dengan prinsipnya tadi Semakin payudara kosong maka semakin banyak asih yang dihasilkan Nah sehingga sain mams menyusui langsung Mams juga bisa mengosongkan payudara dengan memompah asih Buatlah jadwal rutin memompah atau menggerah asih misalnya 2 jam sekali selama 15 menit Jangan sedih ya mams kalau di awal keakhiran hasil pompa Mams hanya menghasilkan 1-5 mili aja Karena itu hal yang normal loh Karena kebutuhan bayi akan asih di saat awal keakhiran Sangat sedikit disesuaikan dengan kapasitas selamunya Nah oleh karena itu berapapun hasil pompanya Mams harus simpan dengan baik ya Sampai karena sedikit lalu mams buang Nah banyak nih yang seperti ini Karena asihku sedikit yaudah deh aku buang aja Padahal asih yang sedikit itu sangat berharga Semakin sering mams pompa maka payudara akan semakin kosong dan asih pun akan berlimpah Nah sehingga berjalannya waktu nantinya Hasil pompa kalian akan bertambah 10 mili, 50 mili, 100 mili, bahkan 150 mili untuk satu payudara Tapi ingat ya mams jangan terlalu fokus pada memompah asih Mams tetap harus mengutamakan menyusukan bayi secara langsung Atau seimbangkan antara menyusui langsung dengan memompah asih Nah selama menyusui tentunya tubuh mams membutuhkan lebih banyak energi dan nutrisi Mengkonsumsi vitamin ibu menyusui salah satu cara untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi Sehingga menghasilkan asih yang berkualitas Dan pengalamanku mengkonsumsi vitamin dapat membuat asih menjadi lebih kental Jadi mams jangan lupa ya minum vitaminnya secara rutin Ada banyak vitamin luster asih yang bisa mams beli Mams bisa lihat reviewnya terlebih dahulu nih yang mana yang cocok dengan mams Nanti akan coba kita bahas vitamin apa aja yang bisa meningkatkan asih ya di video berikutnya Nah membaca ini sangat aku sarankan buat mams Aku sarankan dari hamil mams sudah banyak membaca literatur tentang mengasihi Karena saat baby kita lahir Sama kali kita mengasihi Kita yang belum pernah tahu sama sekali akan kebingungan dan mudah stres Mengasihi ini butuh proses adaptasi, butuh bonding dengan baby Aku sarankan mams sudah membaca semua info dan literatur itu dari mulai hamil ya Dicicil Mams bisa juga nih follow akun-akun di medsos Yang fokus terhadap info mengasihi Nah dengan gitu mams menjadi lebih siap dalam proses mengasihi Aku yakin setelah mams banyak membaca dan persiapkan diri Proses mengasihi ini menjadi lebih mudah Nah itu tadi tips dari aku buat mams-mams baru yang siap mengasihi Ingat ya mams, memperbanyak asih dan meningkatkan kualitas asih tidak bisa hanya dengan fisik Psikologis dan teknik juga harus tepat So jadi saranku mams baiknya melakukan kombinasi dari beberapa cara dan tips yang aku kasih Intinya adalah harus sabar ya mams Karena semuanya butuh adaptasi dan tidak bisa instan Semoga tips ini bermanfaat dan selamat mengasihi Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa subscribe dan like ya See you Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati